Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai beauties Sebentar lagi kita akan mengikuti Talkshow dengan tema Ini menarik sekali, Wardah Beauty Moves Global Halal Lifestyle Ngomongin atau berbicara Tentang halal lifestyle Ini tuh meliputi banyak hal gitu ya Bukan cuma satu sektor tertentu saja Makanan dan yang kita konsumsi Tapi juga kosmetik nih Kita sama-sama approve Apalagi kita tahu Indonesia Sebagai mayoritas muslim terbesar Di dunia gitu Gimana nih mbak peranan kosmetik Dalam pergembangan global halal lifestyle Silahkan Wardah is the pioneer of halal beauty brand That upholds usefulness for the others In the environment While giving a long lasting impression Since the beginning Wardah is the pioneer in halal beauty brand Wardah itu having the three fundamental pillars Jadi yang pertama itu adalah Wardah stands for the halal green beauty innovation Yang kedua lalu adalah Wardah global local experts Dan yang ketiga adalah bahwa Wardah itu stands for the greater good Jadi Wardah itu stands for We bring up the usefulness for the society To have the solution for the underneath of the woman's expectation And while kita tidak bisa mengelektif ke halal A process of lifestyle Luar biasa Masya Allah Mbak Novi dengan berbagai macam pencapaiannya juga Misi-misi ke depan Berbagai macam program-program yang terus dikembangkan gitu Dan juga disupport dengan produk-produk yang mensupport halal lifestyle Dan sekarang di sesi ini akan menghadirkan pembicaraan luar biasa Mereka juga termasuk brave beauties Yang pertama akan saya hadirkan seorang digital creator Fashion enthusiast Juga seorang owner dari atsjk.atelier Yang juga seorang fashion photography Photography project gitu ya Punya photography project Now she is staying in Sydney Australia Ada Anna Oktarina Hai Anna One of our speakers all the way from US She is American journalist, producer, media personality Please welcome Noor Teguri Hai Berbicara tentang halal lifestyle Seperti apa akhirnya kamu melihatnya berpindah gitu ya Ke negara yang akhirnya kamu sekarang menjadi minority gitu ya Masyarakatnya di sana Dan seperti apa kamu melihat juga tentang kehidupan masyarakat muslim Indonesia Khususnya yang tinggal di Sydney atau di Australia Dan secara umum tentang penerapan halal lifestyle tadi Seiring berjalannya waktu ternyata aku juga cukup surprise sama disini gitu Karena ternyata banyak umat muslim juga disini alhamdulillah Sudah cukup banyak masyarakat Australian yang beragama muslim Makin kesini pas aku tinggal di Australia Sebenarnya itu halal lifestyle itu kayaknya bukan untuk umat muslim aja Karena halal lifestyle itu kayak seperti makanan gitu ya Itu sebenarnya jadi lebih untuk kesehatan juga Karena sesuatu yang kita tanamkan kebaikan Atau penerapan halal lifestyle ini bukan hanya untuk seorang muslim Tapi ternyata banyak teman-teman aku yang non-muslim pun ngejalanin Karena memang untuk kebaikan ya menurutku Saya akan tanya dengan Nor Jadi terima kasih banyak untuk itu Jadi saya selalu tahu bahwa saya ingin menjadi jurnalist Dari ketika saya sangat-sangat Karena saya adalah anak yang sangat berharga Dan saya suka menanyakan pertanyaan orang Dan saya suka menceritakan cerita Dan saya tahu bahwa itu yang saya ingin lakukan Sebelum saya tahu ada nama untuknya Dan saya tahu bahwa itu mungkin ketika saya 11 atau 12 Yang saya ingin menjadi jurnalist Kalau saya ingin menjadi jurnalist Jurnalist di Amerika Jadi hijab tidak akan menjadi pilihan Karena itu tidak pernah berlaku Jurnalist di Amerika Jurnalist di Amerika Jurnalist di Amerika Dan itu adalah hal yang tidak pernah teranggih Jurnalist di Amerika Karena saya memasak Terima kasih telah menarik Membuka membuat jurnalist Jurnalist di Amerika Jurnalist di Amerika Dan saya minta di sini Dan itu berkaitan cerita Dan berkaitan cerita Dan itu berkaitan Terima kasih telah menurutuk Tanpa yang benarik Dan itu sudah berkaitan Jadi saya bisa diperbaiki Jadi saya bisa membuat saya sendiri Dan sekarang saya sangat sangat Terima kasih for that opportunity but because when you have what maybe society deems as an obstacle right and I say that because it's very important to be clear that what what makes us unique what makes us different from the mainstream or different from the norm that is not a weakness it's not about me or my identity but me and my identity is is a part of why I tell stories the way that I do and is it a it's part of my strength now so it's really about in our own minds reframing how we see the situation and story and say do I want to see myself as a victim or do I want to see myself as strong and have um and obviously there are nuances with that too but that's the way that I've been able to reframe I think brands should be working to represent anybody that they are trying to serve especially when it comes to beauty specifically yeah we have these western-centric or euro-centric beauty standards oh yeah yes range that even we have internalized right and now there's this massive shift because people want to see people who look like them who feel like them who speak like them and want to want to be reminded and want to know from the brands that are trying to sell them things that they too are part of this beauty community and what does that mean to redefine beauty that is very powerful and before we continue this chit chat I'm gonna invite another speaker she is Sabrina Anggrini she's the brand ambassador of Wardah now she is studying at MIT she's at US at the moment gimana sih pandangannya Sabrina tentang global halal lifestyle yang juga banyak digandungi di Amerika dan yang pastinya kalau membandingkan dengan Indonesia seperti apa aku ngeliat di Amerika ini apalagi karena isi demografi orang-orangnya tuh sangat diverse ya kayak banyak datang dari negara lain jadi diversity atau inklusifitas itu jadi sesuatu yang isu yang hot di sini nah aku ngeliatnya dari sisi global lifestyle lifestyle itu jadi lebih apa inklusif dan masih dan aksesnya tuh lebih gampang kita kita lihat gitu jadi itu juga enggak terbatas ke muslim atau non muslim tapi kita lebih menitibrakan modest gitu jadi modest lifestyle ya ini enggak cuma dari makanan tapi juga dari gaya berbakaian terus juga pemilihan kosmetik dan memang dari sisi global halal lifestyle itu pun kalau diturunin lagi jadi yang lagi benar-benar diperhatikan tuh gimana kita bisa bikin atau konsumsi produk yang memang no harm for the environment karena climate change itu kan juga isu isu dunia ya enggak cuma di Amerika spesifik terus kita juga menitik beratkan gimana kita juga no harm to animals terutama itu kalau di produk kosmetik nih temen-temen jadi aku ngeliatnya global halal lifestyle itu lebih berkembang terus lebih inklusif lebih aksesibel buat semuanya dan aku ngerasa itu menarik banget sih karena jadinya kita semua jadi punya lebih banyak opsi thank you Sabrina thank you so much Ana juga terima kasih banyak take care dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat say healthy everyone dan terima kasih Mbak Novi I'll see you guys hopefully insya Allah next time